hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnish dari wortel tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke tutorialnya disini sudah aku siapin wortel sudah dicuci bersih kemudian sudah dikupas sekarang tinggal kita potong untuk panjangnya kira-kira segini aja ya teman-teman kemudian disini mau aku iris tipis-tipis ya teman-teman jadi tinggal diiris-iris aja ini bikin bunganya gampang banget hati-hati karena tipis-tipis jadi jangan sampai yang sudah diiris itu kesenggol karena nanti dia akan mudah copot ya teman-teman ini megangnya kuat banget nih sampai jarinya bengkok punya aku itu bagian tengahnya kepotong teman-teman jadi bentuknya kayak gitu nah kemudian kita iris tipis kembali jadi berlawanan arah berlawanan kita siapkan air hangat kemudian air hangatnya dikasih garam nih wortelnya kalau sudah selesai dibentuk tinggal kita rapihkan bagian bawahnya juga kita rapihkan setelah itu dimasukkan ke dalam air hangat tadi yang sudah diberi garam kita ulangi lagi ini masih pakai wortel sisa yang tadi ini lebih kecil nih ukurannya lebih kecil sama aja tinggal diiris-iris seret-seret-seret iris lalu diiris kembali berlawanan arah kayak gini ya teman-teman ini simple aja mudah banget dan hasilnya lumayan oke ya teman-teman nah sudah selesai kalau sudah selesai mari kita rendam di dalam air lagi ya teman-teman kemudian ini aku mau bikin bunga yang bentuk lainnya jadi ini ada wortel ujungnya dibersihkan dulu dirapihkan dulu kayak gini ya teman-teman kalau sudah rapih ada bentuknya kayak gitu kelihatan nggak lalu kita bentuk kelopak jadi caranya seperti ini didorong pisaunya didorong pakai ibu jari yang sebelah kiri nah seperti ini supaya kenapa didorong pakai ibu jari supaya dia bisa ngerem kalau tidak didorong itu nanti takutnya kepleset set langsung aja kepotong gitu loh nah bagian yang samping itu takut kepotong juga jadi ditarik aja dulu ke atas nah udah jadi kayak gini kita lepaskan kita putar aja biar aman nah setelah seperti ini ini tinggal dibentuk jadi ujung-ujung kelopaknya itu jadi lancip gitu nah udah jadi teman-teman sekarang kita keringkan ini wortel yang sudah direndam pakai air tadi dipisah-pisahkan untuk bagian tengahnya kita kasih ubi ungu atau buah bit atau timun juga bisa ya teman-teman seperti ini tinggal ditaruh lagi deh udah jadi gampang banget kan teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa bagi yang belum subscribe di subscribe dulu ya share sebanyak-banyaknya boleh like dan komennya kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih